Miss Indonesia 2019 Prinses Megonondo berangkat ke London, Inggris untuk melakukan rangkaian kegiatan di Miss World 2019. Dilepas oleh keluarga dan kerabat, darah-berdarah Jambi ini memohon doa serta restu dukungan masyarakat Indonesia. Miss Indonesia 2019 Prinses Megonondo menyatakan kesiapannya mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional lewat ajang Miss World yang akan dia ikuti. Kesiapan ini disampaikannya saat akan berangkat ke London, Inggris, tempat pelaksanaan Miss World tanggal 14 Desember 2019 mendatang. Melepas kepergian Prinses ke London, darah-berdarah Jambi ini ditemani oleh kedua orang tua dan adiknya yang mengantarkan sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kalau misalnya masalah yakin atau enggaknya, insya Allah, karena kemenangan semua dari tangan, yang maha kuasa di tangan Allah, tapi yang pasti saya akan memberikan yang terbaik untuk memakai Indonesia tahun ini di ajang Miss World 2019. Dan jika diberi suatu kesempatan untuk memenangkan ajang ini, yang pastinya akan saya lakukan pertama-tama adalah saya akan kembali dulu ke Indonesia, karena banyak sekali hal yang saya lakukan di sini secara sosial, dan terutama melanjutkan foundation-foundation saya dan melanjutkan aktivitas bakti sosial saya di sini dan di luar sana. Bagaimana caranya dia menjaga kesehatan, yang kedua mentalnya dia, yang ketiga dia harus mampu bersaing tanpa harus menunjukkan bahwa ini persaingan, dan tentu saja berdoa, itu yang paling penting. Soalnya biasanya main setiap malam sama kakak pulang sekolah, disambut sama kakak, kadang diajak jalan-jalan. Selama berada di London, Prinses Meghonondo akan mengikuti semua rangkaian kegiatan, mulai dari karantina hingga merepresentasikan perempuan Indonesia di malam puncak Miss World. Termasuk merepresentasikan proyek Beauty with a Purpose, yang telah berhasil menginspirasi warga kampung Kawung Sari Girang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi lebih sehat. Tim Ainews melaporkan.